Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Yang kami hormati para rekan-rekan media Kami atas nama perhaki, perkumpulan, penasehat, dan Konsultan Hukum Indonesia Di bawah komando Prof. Dr. Elsa Sarif Dan juga Sekjen Pak Fitra Nasution Kami bahagian daripada masyarakat yang mendapat tanggung jawab Keterpanggilan kami sebagai perhaki untuk menerima kuasa Dari Ibtu Rudiana Kami akan menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Juli yang lalu Kami dari perhaki menerima kuasa dari beliau Terkait dengan ada isu yang berkembang Bahwa selama ini beliau bungkam atau beliau menghilangkan komunikasi Itu adalah pernyataan yang tidak benar Kami akan luruskan semuanya Begitu juga dengan ada berita-berita hoaks Yang diduga Menjadi satu fitnahan bagi beliau sendiri Itu akan kami luruskan Akan kami konfirmasi langsung Dan akan kami lakukan upaya hukum kepada mereka-mereka Yang menyebarkan berita-berita yang tidak baik Atau berita-berita bohong Yang diduga memfitnah klien kami Untuk itu akan disampaikan langsung oleh Pak Sekjan Pak Petra Nasudyong Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om suwakili wastu, namam suwakili wabarakatuh Salam kebajikan, koras Yang terhormat disini Kami hormati ketua umum DPP Perhaki Prof. Dr. Haja Elsa Syarif SMA Wakil Ketua Umum DPP Perhaki Bapak Rony Sakulote Bendahara Umum Ibu Ria Khoiria SMA Dan tim koordinator 6 divisi Dalam karus ini Ada 6 orang Saya sebutkan nama-namanya Saudara-saudara kami yang kami hormati Kami dari DPP Perhaki pada esensinya Ingin memperjuangkan hak keadilan Bagi setiap warga negara Tentunya esensi kita Hadir disini dan berdiri disini Dan duduk bersama ini Untuk memperjuangkan keadilan Bagi keluarga Kami dari DPP Perhaki Telah membentuk tim Yang seluruh advokat itu Sejauh ini Kita telah tunjuk 60 pengacara Yang mendampingi Mungkin bisa dijunik Ada 60 pengacara Oke 60 pengacara ini Telah dibagi Menjadi 6 koordinator Yang fokus akan menyelesaikan Dan meruntaskan karus ini Dan berjuang Untuk Bapak Ibu Rudiana Dalam mencari keadilan Rekan-rekan yang kami hormati Esensi kami disini Bukan untuk melawan siapapun Tidak Akan tetapi Kami ingin meruskan kebenaran Dan opini-opini Yang menyesatkan Di tengah-tengah publik Pada hari ini Kita ketahui selama ini Klaim kita Bapak Ibu Rudiana Adalah Anggota polisi Yang aktif Dalam menjalankan tugasnya Di dalam Polisi Dan beliau Sangat Tunduk dan patuh Kepada Ikatan kedinasan Sehingga Selama ini Mungkin teman-teman Bertanya Kenapa Bapak Ibu Rudiana Itu tidak bicara Kenapa Bapak Ibu Rudiana Itu bungkam Kenapa Bapak Ibu Rudiana Itu melarikan diri Saya jawab Itu semua Tidak ada Melarikan diri Tidak ada Sembunyi Tidak ada Bungkam Dan tidak ada Untuk Lari dari tangan Jawab Tentunya Kami jawab Beliau Adalah Anggota polisi Aktif Yang tunduk Dan patuh Kepada Perfor nomor 7 Tahun 2022 Dan itu juga Sedang kita kaji Sebagai Keputuasa hukum Artinya Kalau seumpamanya Perintah Peraturan Dan perintah Hukum itu Boleh berkewajiban Untuk menyampaikan Sesuatu hal itu Tentu Beliau akan Masalahkan Akan tetapi Karena hubungan Kerinasan Dan keterikatan Kerinasan Beliau harus Memati Sop Akan merusak Citra dan Bapak Ibtu Rudiana Dan institusi Kepolisian Kita yakini Bahwasannya Penyidik Dan Polta Jawa Barat Tetap Melaksanakan Prosedur Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dan profesional Dalam menangani Kasus ini Melindungi kita Saya kira Rekan-rekan Juga nanti Akan diberikan Kesempatan Untuk berjaya Terhadap Hal ini Jadi sebelum itu Saya ingin Menyampaikan Yang pertama Terkait dengan Tudingan Bahwasannya Almarhum Eki ini Masih hidup Ya Karena kita lihat Banyaknya Tudingan-tudingan Almarhum ini Sebenarnya Masih hidup Itu adalah Hoks Dan fitnah Kalau Almarhum Masih hidup Tidak mungkin Bapak Ibtrudian Berjuang Segini ini Sampai saat ini Memperjuangkan Bagi korban Yang kedua Terkait dengan Tudingan Ada katanya Suruhan dari Bapak Ibtrudian Namanya Penjaga makam Bapak Rana katanya Disuruh Bapak Ibtrudian Untuk melarang orang Melakukan Jiarah Di TPU Desa Jatiwangi Dan Melarang orang Untuk ambil foto Ataupun selfie Di dekat Pemakaman Itu adalah Berita bohong Ataupun Hoks Bapak Ruliana Setelah kami Komplimasi Menyampaikan Tidak mengenal Yang namanya Rana dimaksud Dan tidak Ada larangan Dari Bapak Ibtrudian Untuk Orang Melakukan Jiarah Ke Makam Almarhum Justru Beliau itu Berterima kasih Dan senang Apabila Ada Masyarakat Yang ingin Jiarah Ataupun Foto Di dekat Makam Almarhum Dan Justru Beliau juga Senang Apabila Ada yang Mendoakan Almarhum Jadi Clear sampai Disini Beliau tidak Kenal Yang namanya Dan beliau Tidak ada Perintah Ataupun Menyuruh Orang Orang Larang Jiarah Kemakam Almarhum Jadi seperti itu Terkait dengan Tudingan Saudara Dede Yang Menyatakan Bahwasannya Ibturudiana Ini Menyuruh Dia Untuk Merekayasa Keterangan Agar Seolah-olah Tahu Agar Seolah-olah Keterangannya Seperti ini Sesuai Permintaan Ibturudiana Itu adalah Fitnah Dan Pencemaran Nama baik Bagi Ibturudiana Karena Memang Ini Sudah Viral Dan Sudah Membuat Fitnah Di tengah-tengah Masyarakat Maka Perhari Ini Resmi Kami Somasi Terbuka Saudara Dede Oke Yang kedua Kami Juga Melakukan Somasi Terhadap Dede Mulyadi Karena Telah Membuat Video Dan Menyebarkan Berita Bohong Ataupun Fitnah Dan Mendistribusikan Terkait Dengan Muatan Yang Menyebarkan Nama baik Ini Oke Terus Yang ketiga Somasi Terbuka Kami Kepada Saudara Liga Akbar Cahaya Oke Hari ini Perhari ini Kami Melayangkan Dan Menyatakan Mengumumkan Somasi Terbuka Kepada Tiga Nama Tersebut Untuk Meminta Maaf Satu Kali 24 Jam Kepada Bapak Ibti Rudiana Mohon maaf Saya koreksi Kepada Tiga Orang Ini Agar Meminta Maaf Kepada Bapak Ibti Rudiana Tiga Kali 24 Jam Sejak Somasi Terbuka Ini Disampaikan Dan Diumumkan Apabila Dalam Tiga Kali 24 Jam Yang Bersangkutan Yang Telah Kita Lakukan Somasi Terbuka Tidak Meminta Maaf Kepada Ibti Rudiana Beserta Dengan Keluarganya Dan Kepada Masyarakat Melalui Media Pes Yang Ia Beritakan Maka Dengan Tegas Kami Akan Melakukan Tindakan Hukum Dengan Membuat Laporan Polisi Terhadap Mereka Bertiga Karena Sampai Hari Ini Kita Sudah Cukup Sabar Menghadapi Perbuatan Perbuatan Mereka Ini Semua Ingat Kesabaran Itu Ada Batasnya Orang Yang Sabar Itu Pasti Punya Batas Kesabaran Dan Tegas Saya Ulangi Kami Peringatkan Kepada Saudara Saudara Dede Saudara Dede Mulyadi Dan Saudara Liga Akbar Segera Meminta Maaf Kepada Bapak Ibtu Rudiana Karena Saudara Diduga Telah Menyebarkan Fitnah Dan Mencemarkan Hama Baik Serta Melakukan Penyebaran Berita Bohong Untuk Itu Dalam Tempo 3K 24 Jam Saudara Segera Minta Maaf Kepada Bapak Ibtu Rudiana Dan Keluarganya Dan Tegas Apabila Tidak ada Permintaan Maaf Itu Kami Akan Melakukan Tindakan Hukum Selanjutnya Rekan Rekan Yang Kami Hormati Terkait Dengan Para Terpidana Ini Para Terpidana Ini Dahulunya Telah Mengajukan Prapradilan Ini Kutusannya Mereka Telah Melakukan Pengujian Aspek Formil Terkait Dengan Proses Penyidikan Di Polresta Maupun Polda Jawa Barat Hasilnya Hakim Menolak Permohonan Prapradilan Mereka Terkait Dengan Penetapan Tersangka Penahanan Dan Lain Lain Sehingga Proses Hukum Terhadap Para Terpidana Ini Sudah Sesuai Ketentuan Hukum Dan Peraturan Perundang Karena Mereka Telah Melakukan Upaya Hukum Prapradilan Melakukan Upaya Hukum Banding Melakukan Upaya Hukum Kasasi Dan Ada Informasinya Mereka Melakukan Upaya Hukum PK Jadi Kita Jangan Juga Merendahkan Harkat Dan Martabat Aparat Penegah Hukum Dalam hal ini Pihak Kepolisian Kejaksaan Dan Pengadilan Karena Mereka 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 Berdarah Berdarah Dalam Membiasa Perkara Ini Kalaupun Para Terpidana Melakukan Upaya Hukum Silahkan Lakukan Upaya Hukum Tapi Jangan Juga Merusak Harkat Dan Martabat Seseorang Karena Perkara Ini Sudah Diputus Inkra Dengan Kutusan Nomor 4 Nomor 3 Dan Nomor 16 Jadi Seperti itu Rekan-rekan sekalian Mungkin Selanjutnya Ada tambahan Dari ketua Saya Advis Dari Tempo Mohonanya Pak Kan Kalau Berdasarkan Tanggal 31 Pak Rudian Memang Sempat Mencari Ya Cuman Kalau Berdasarkan BAP Pak Rudian Itu Beliau Menjabarkan 11 Nama Kelaku Beserta Peran Peran Nah Kalau Misalkan Dari Fakta Seperti itu Dari BAP Dan Plus Juga Kan Apa Namanya Pak Pak Rudian Kan Juga Bilang Kalau Pina Ini Diperkosa Dan Segala Macem Cuman Kan Dan Eki Juga Katanya Kayak Ada Tusukan Segala Macem Cuman Kan Kalau Kita Lihat Dari Hasil Visum Meluar Dan Visum Exhumasi Itu Kan Di Dalam Tubuh Eki Sendiri Kan Benar-benar Bersih Sama Sekali Dan Memang Dari Dokter Juga Bilang Kalau Ini Akibat Langkah Dan Mengapa Pak Rudian Langsung Bisa Menyimpulkan Kalau Anak Ini Terkenal Luka Tusuk Dan Segala Macem Dan Vina Itu Diperkosa Padahal Hasil Sperma Itu Muncul Setelah Visum Exhumasi Dan Itu Juga Sebelas Hari Setelah Dibongkari Pemakaman Dan Sperma Juga Bertahan Hanya Tiga Hari Dan Mengapa Pak Rudian Yakin Vina Ini Diperkosa Mas Sebelum Nanti Dilihat Dukti Saya Menjawab Itu Hal Hal Yang Selalu Dibicarakan Didungung Saya Bila Kalau Kita Kalau Mengetah Soal BAP Kita Pelapor Itu Kan Diperiksa Waktu Diberikan Kan Dibilang Satu Jauh Kok Bisa Tahu Si A Perannya Si B Itu Udah Tahu Lawyer Lawyer Bicara Begitu Dan Saya Selalu Menjelaskan Begini Ya Kan Waktu Dibeserahkan Di Polres Cerbon Oleh Paru Dianak Timnya Kepada Serser Itu Kan Langsung Mengaku Kan Ada Dibikin Itunya Notol Sebelum Di BAP Begitu Yakin Dan Yang Ngomong Kan Mereka Mereka Yang Bicara Jadi Anda Jangan Rudiana Seolah Membuat Satu Rekayasa Sebelum Orang Begini Gak Mungkin Itu Cerita Dari Pihak Itulah Yang Saya Bila Jadinya Kalian Mendapatkan Suatu Vaks Yang Akhirnya Selalu Menuduh Nah Waktu Polisi Penyidik Begitu Dia Tahu Begitu Dia Bilang Ya Oke Ini Memang Dia Sudah Mengaku Semuanya Karena Waktu Itu Mereka Masih Anak Dari 15 Sampai 21 Atau 22 Ya Pada Saat Itu Jadi Begitu Ditangkap Langsung Ngaku Dan Itu Nasar Seumum Jangan Bilang Rudiana Waktu Sudah Fix Itu Ada Waktu Satu Jam Lebih Nah Baru Di BAP Nah Waktu Di BAP Polisi Bilang Apakah Anda Mengetahui Hal Ini Terus Ya Mengetahui Ini Waktu Diterugasi Oleh Reskrim Pak Rudiana Di Sini Dia Tahu Terus Biasanya Polisi Memberitahu Si A Ini Si B Ini Ya Tahu Gitu Bukan Berarti Rudiana Membuat Satu Cerita Si A Perannya Begini Si B Itu Pengakuan Dari Mereka Bukan Fakta Ini Saya Bicara Fakta Karena Itu Udah Salah Faktanya Adalah Begitu Waktu Di Interrogasi Itu Ngaku Semua Kalau Jadi Polisi Bisa Tahu Karena Sehari Hari Sama Polisi Oke Lalu Soal Apa Namanya Fisum Yang Pak Rudiana Itu Bilang Kalau Ada Luka Tusuk Sedangkan Pak Rudiana Yang Ngomong Visum Kan Adalah Dokter Jangan Bilang Rudian Yang Melulu Bukan Tapi Kalau Dari Pak Rudiana Beliau Bilang Sendiri Kalau Ada Luka Tusuk Sedangkan Dari Tunggu Tunggu Itu Ada Pisau Kan Si Pinai Kena Potongan Pisau Kalau Itu Kena Pukulan Jangan Ngomong Rudiana Kita Bicara Visum Coba Bacakan Visum Jangan Hati-hati Jangan Kalian Menyebabkan Waks Bang Terkait Laporan Di Mabes Di Mabes Poli Atas Laporannya Pak Dede Ya Mungkin Saya akan Jelaskan Tadi Kan Sudah Pernah Diperkenukan Dengan Kuasa Hukum Siapa Kuasa Hukum Dari Peradi Itu Yang Menyatakan Membuat Laporan Katanya Sudah Diterima Maksudnya Laporan Itu Dia membuat Laporan Diterima Tetapi Namanya Diterima Itu Harus Ada Namanya Tanda Lapor Kalau Di Mabes Polri Prosedurnya Adalah Begitu Kita Melapor Melapor Tidak Diberikan Tanda Lapor Dikaji Dulu Dianalisa Dulu Paling Cepat Satu Minggu Nah Baru Nanti Satu Minggu Kemudian Paling Cepat Apakah Laporan Itu Bisa Ditindak Lanjuti Di Barat Ring Ataukah Disalurkan Misalnya Oh Ini Karena Itu Rugianang Sebagai Polisi Aktif Harus Kepropa Misalnya Oh Ini Kewenangannya Di Polda Di Dialikan Oh Ini Kewenangan Di Polres Oh Ini Memang Kewenangan Barat Ring Jadi Belum Tentu Dan Saya Sudah Tanyakan Apakah Tanda Lapor Sudah Ada Belum Ada Karena Itu Jangan Pikir Sudah Sudah Dibuat Laporan Bukan Belum Baru Memberikan Surat Melaporkan Dengan Barang Bukti Tapi Apakah Sudah Jadi Tanda Lapor Tanda Lapor Itu Nanti Akan Ditindak Lanjutkan Dengan Lidik Ditembentul Tim Penyidik Lidik Dulu Habis Lidik Baru Penyidikan Jadi Take Time Sampai Nanti Misalnya Sampai Persidangan Nah Itu Yang Mau Dijadikan Barang Bukti Sebagai Novum Itu Mesti Sampai Punya Kutusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kira Kira Ada Lagi Duk Hari Ini Ada Laporan Itu Pak Bidana Dilakukan Kau Baris Tim Dan Juga Kau Pamp Terkait Meminta Menaktifkan Bagaimana Tanda Bagaimana Tanda 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 Minta Minta Tanda Soal Berhasil Tanda Kita Tanda 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 Jadi saya kira betul ini Setiap warga negara bersahap melakukan upaya betul Itu tidak bisa kita larang Artinya jangan juga rekan-rekan sekalian melaporkan Tapi tidak ada bukti yang jelas Ini kan mereka melaporkan agar dikecat dan lain-lain Itu kan biar tidak ada bukti yang jelas terkait hal itu Itu bisa menimbulkan fitnah nantinya Saya kira kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini Dan kita tidak terjebak dalam trial by the medsons Peradilan media sosial saya harapkan jangan dulu Netizen-netizen ini membuat opini-opini spekulasi yang macam-macam Karena ini banyak banget, ini jahat banget TikTok luar biasa sekali Sampai foto beliau itu dibuat joget-joget dan lain-lain Itu luar biasa sekali Jadi korban Ini esensi daripada pembelaan kita adalah Beliau ini statusnya sebagai korban Korban yang berjuang untuk anaknya dalam mencari keadilan Sebenarnya Pada bulan Mei 2024 yang lalu Kita semua masyarakat Indonesia telah menonton PINA Sebelum tujuh hari Semua apa? Semua menyatakan setuju Cari itu pelakunya Tangkap itu pelaku Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat Semua berbalik Bela terpidana Bebaskan dia seperti itu Saya merasa aneh Terkait dengan pemikiran kita semua Kita disini mau bela korban Atau mau bela terpidana Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini Dan menghancurkan Harkat martabat nasib keluarga itu Rudiana Beliau sudah sedih kehilangan anaknya Beliau sudah terpukul kehilangan putranya Keluarganya bersedih setiap hari Dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen Selama ini beliau diam Apakah kita tegak Menghujat korban Menghujat orang yang sudah mati Menghakimi orang yang sudah mati Keadilan bagi orang mati Hanyalah ada di surga Jadi masyarakat Indonesia Tolonglah Jangan menghakimi korban Ini sudah menjadi peradilan media sosial Kenapa kita semua berubah Pola pikirnya Esensi yang pertama itu sudah tepat Cari pelaku gitu Kita dukung Polda Tapi esensinya berubah Setelah Ada beberapa Terduga pelaku diamankan Sehingga sekarang Terpidana Terpidana harus dibebaskan Jangan goyakan Semangat keluarganya Dalam mencari kehadilan Tidak ada keraguan sedikit Pun perhati dalam membela korban disini Terima kasih Wa bila itu Walau Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih